Karena dia sudah menjual nih, secara online gitu. Jangan-jangan, jangan-jangan, ini sudah ada yang beli gitu. Karena cuma 50 ribu USD, itu cuma sekitar 700-800 juta, ya kecil lah gitu. Untuk data satu Indonesia itu kecil gitu. Dan secara kegunaan, fungsinya ini luar biasa. Luar biasa berbahaya, atau di sisi lain sangat-sangat bermanfaat secara politik gitu. Karena kita sudah menjelang 2024. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang tidak bisa membedakan antara kasihan dan kasih sayang. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Mincominfo. Pak Joni pelatih, karena setelah ada berita bahwa data masyarakat Indonesia itu bocor dan bahkan diperjualbelikan oleh seseorang gitu ya. Ini Mincominfo kita meminta masyarakat Indonesia untuk menjaga data pribadi masing-masing. Loh, orang udah bocor. Kok malah minta disuruh jaga? Gimana ceritanya? Ibarat orang sudah kemalingan gitu ya. Terus kemudian solusinya, ya kita harus jaga rumahnya. Ya uruslah malingnya gitu. Kalau kita jaga rumahnya, ya kan tetap bocor, tetap udah kemalingan. Apalagi solusinya yang lain dia bilang meminta masyarakat Indonesia untuk sering-sering ganti password. Password di berbagai platform sosial media itu nggak ada hubungannya sama kebocoran data. Apa iya kalau kita sering ganti password jadinya nomor KTP kita itu nggak bocor? Nggak ada. Ini nggak ada hubungannya sama sosial media gitu. Kebocoran data ini itu kemungkinan besar adalah data-data yang diterima atau diambil oleh pemerintah ketika menerapkan sistem registrasi SIM card kepada seluruh masyarakat Indonesia di mana kita diminta untuk memberikan data KTP dan KK gitu untuk sebagai validasi pemilik nomor. Itu diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri tahun 2016 dan ya itu sudah diterapkan selama beberapa tahun terakhir gitu. Lah kok sekarang tiba-tiba, tiba-tiba kita diminta untuk menjaga data pribadi kita. Kita itu udah jaga Pak, udah jaga gitu. Tapi ketika pemerintah meminta, meminta data ini ya kita kasih. Nah data yang kita kasih inilah yang bocor. Bukan gara-gara kita upload di sosmed, bukan gara-gara kita nggak pernah ganti password. Nggak ada hubungannya ini. Masalah dan resiko ketika data-data ini bocor, ketika sudah diperjual belikan seperti ini gitu ya, itu resikonya bisa membuat kita itu mendapatkan SMS-SMS yang spam, penipuan, pinjaman online, slot. Dan itu yang beredar di banyak masyarakat beberapa bulan terakhir ini gitu. Kita masih sering sekali menerima pesan-pesan yang seperti itu. Ya meskipun, meskipun pengirimnya itu juga dari nomor-nomor yang nggak bisa kita akses, nggak bisa kita telpon, nggak bisa kita verifikasi gitu. Nah ketika ada masalah-masalah yang seperti ini, itu semestinya Mincominfo bergerak, menuntaskan, menyelesaikan permasalahan. Bukan malah meminta masyarakat untuk menyelesaikannya sendiri. Untuk menjaga data pribadi yang masing-masing. Karena nggak nyambung gitu, antara ganti password dengan kebocoran data. Apa iya kalau kita bocor, nggak sering ganti password gitu ya, otomatis jadi bocor data KTP kita. Nggak ada hubungannya. Apalagi ketika Mincominfo juga bilang bahwa one time password itu harus diganti. Setahu saya one time password atau OTP itu emang selalu berganti-ganti. Dan itu kan sistem gitu. Kalau kita mau verifikasi di Google, Facebook, atau perbankan, atau kartu kredit gitu ya, selalu ada OTP sebagai konfirmasi, sebagai validasi. Dan ini dari pihak mereka, bukan kita yang bisa ngubah. Jadi ketika nomor telpon kita bocor gitu ya, data-datanya ada, lengkap dengan nomor KK, nomor KTP gitu ya. Ini kan berbahaya sekali. Jadi 1,3 miliar data registrasi yang ada di masyarakat Indonesia hari ini, diperjual belikan, dijual seharga 50 ribu USD atau sekitar 700 sampai 800 juta rupiah. Jadi ibaratnya harga diri kita, harga diri bangsa Indonesia, cuma senilai 700 atau 800 juta. Tapi Mincominfo-nya itu bukannya membeli, bukannya menangkap atau menyelesaikan, tapi malah meminta masyarakat untuk sering-sering ganti password. Gimana? Saya nggak ngerti gitu. Jalan pikirannya tuh gimana Pak? Joni pelatih ini gimana? Saya tuh nggak nyambung gitu. Saya pikir, ini saya nggak ngerti, apa yang Pak Joni pelatih ini nggak paham terkait situasi yang sedang terjadi hari ini. Ya kenapa kemudian kita menuntut Mincominfo untuk bertanggung jawab? Karena memang aturan ini itu dibuat lewat peraturan menteri gitu. Daftar-daftar SIM card ini untuk seluruh masyarakat Indonesia, itu memang ada peraturan menterinya gitu. Makanya kemudian kita harus daftar. Ya kita mau nggak mau sebagai masyarakat Indonesia, ya daftarlah. Nah kalau pemerintah sudah membuat keputusan seperti itu, kita harus ikut gitu kan. Nah sekarang setelah data kalian pegang, setelah kami memberikan data kepada kalian, terus kalian bilang, ini masyarakat harus sering-sering ganti password. Uruslah. Data sudah di kalian, ya harus kalian yang bertanggung jawab. Ibarat kita ngasih pinjaman gitu ya, ngasih jaminan gitu ya, misalkan jaminan sertifikat atau apa, terus kemudian hilang, atau diambil orang, kita nggak mau tahu gitu. Bukan kita yang nyimpen, kan kalian yang nyimpen datanya. Masa iya kita yang harus tanggung jawab dan ganti password? Gimana ceritanya? Dan ini gitu ya, dari kasus ini, kita akhirnya mengerti bahwa SMS spam penipuan yang dulu beberapa tahun lalu itu terjadi begitu masif gitu ya, maka kemudian Minko Minfo, menggunakan narasi-narasi ini agar masyarakat mau mendaftarkan dirinya dan mendaftarkan nomor telponnya gitu ya. Kita kan semuanya jadi ikut gitu. Ayo kita daftar SIM card gitu kan. Kalau kamu nggak daftar, ini nanti bisa terjadi spam terus penipuan di mana-mana. Yang meminta pulsa, meminta saham, wah bukan ya. Ini kan banyak penipuan dulu kayak gitu. Maka setelah ada pendaftaran ini, diharapkan nanti para penipu-penipu itu lebih mudah ditindaklanjuti karena ada daftar namanya, ada yang bertanggung jawab, ada nomor kakak, ada nomor telponnya gitu. Jadi mudah dilacak. Itu kan tujuan awalnya gitu. Jadi kalau kalian bukan penipu, kalian bukan peminjam, atau kalian bukan tukang spam, nggak ada alasan untuk nggak mendaftar. Itu kan yang disampaikan oleh Humas Mincominfo beberapa tahun yang lalu gitu. Dan kalian menjamin agar data ini pasti akan sangat aman. Nah sekarang ketika bocor, ya kita jadi meminta pertanggung jawaban dong gitu kan. Lah kalau sudah bocor kayak gini, ya kalian harus melakukan sesuatu. Bukan meminta kita untuk ganti password. Nggak ada urusan. Dan Mincominfo bener-bener nggak bisa ngelak atau mengatakan bahwa ini bukan data kami. Nggak bisa gitu. Karena satu-satunya program yang terjadi secara nasional gitu ya, ya emang cuma dari Mincominfo ini. Yang ada nomor telpon, sama nomor kakak, dan nomor KTP gitu. Emang cuma program itu. Jadi ini pasti data dari yang kita sampaikan beberapa tahun yang lalu gitu. Dan Mincominfo itu nggak bisa berkata bahwa kita masih akan menyelidiki. Nggak bisa gitu. Karena kalau kalian mau menyelidiki, pasti kalian sudah selesai gitu. Karena data yang dijual 50 ribu US dollar ini, itu 2 juta datanya, sampelnya dikasih gratis sama penjualnya gitu. Artian si penjual ingin meyakinkan para pembeli bahwa data ini bener-bener bisa digunakan dan asli gitu. Dan setelah dicoba gitu ya, dari data sampel ini, ya kalian bisa download juga gitu ya. Ya meskipun itu nggak tahu. Secara aturan mungkin nggak boleh gitu ya. Tapi kalau kalian coba, dari semua data itu, kalau kalian WA, dan nomor WA-nya aktif, coba aja cek namanya. Pasti bener. Pasti bener. Ya kecuali ada nomor yang nggak punya WA, atau nomor WA-nya nggak aktif, atau sudah ganti nama gitu. Tapi kalau dia nomornya aktif, dan kita cek namanya sesuai KTP, itu pasti bener. 100% bener gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa data ini, data yang nggak main-main gitu. Dan sekaligus memberitahu kita, bahwa aturan yang diterapkan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu, itu bener-bener bermasalah gitu. Karena dulu aturannya, satu nomor KTP dan KK, itu hanya bisa mendaftarkan, maksimal tiga nomor. Tapi dari data ini, itu ada banyak sekali nomor yang didaftarkan di satu KTP. Ada yang sampai 95 nomor yang sama, eh nomor yang berbeda-beda, untuk satu KTP. Itu artinya apa? Artinya sistem yang digunakan, atau diterapkan oleh pemerintah beberapa tahun lalu, ini ada dua kemungkinan gitu. Apakah sistemnya nggak ada gitu ya? Pemerintah cuma memberikan aturan bahwa maksimal tiga ya, tapi di sistem nggak diterapkan gitu. Sehingga ketika orang maksa mendaftar yang keempat sampai yang ke seratus nomor gitu ya, masih bisa diterima sama sistem. Itu satu kemungkinan. Lalu kemungkinan yang kedua adalah mungkin sistemnya itu error gitu. Jadi dia nggak bisa data, kadang error, kadang bener. Ya namanya juga sistem gitu ya. Kadang hari Senin, nggak bisa daftar yang nomor empat gitu ya. Kalau lebih dari tiga nomor, nggak bisa. Tapi hari Selasa, ternyata bisa. Bisa aja kayak gitu. Jadi dari data ini yang kemungkinan memuat 1,3 miliar data, entah itu nomor telpon dan nomor KTP gitu ya, ini memungkinkan kita mengetahui akhirnya bahwa dulu ketika sistem ini diterapkan, bener-bener sedang bermasalah gitu. Nggak sempurna gitu. Sehingga terjadilah pendaftaran yang berulang-ulang, bahkan pernah ada satu KTP mendaftarkan sampai 100 nomor gitu. Jadi, ya ini harus diperbaiki gitu. Karena, kalau ini sudah terjadi gitu ya, ya kita jadinya kan perlu verifikasi lagi. Masa iya satu orang punya 100 nomor gitu. Itu kan ada dua kemungkinan tuh. Kemungkinan pertama, dia penipu, yang emang suka ganti-ganti nomor gitu ya, untuk menipu korbannya, terus kemudian kalau sudah berhasil, ganti nomor yang baru. Atau kemungkinan yang kedua, dia tukang konter HP. Nah, kalau konter HP, nggak masalah gitu ya. Dia mendaftarkan 100 orang, nggak masalah lah. Ya, meskipun melanggar aturan, ya kita maklumi saja. Tapi kalau penipuan, ini harus ditindak gitu. Harus diselesaikan, dan harus ditangkep orang-orangnya. Sudah ada kok datanya. Tinggal kita periksa aja gitu. Masalahnya kan, kita ini mau memeriksa atau enggak, Mincominfo kita ini gitu. Kalau cuma bilang itu bukan data kita, ya repot gitu. Lawang datanya emang, cuma data kalian yang memungkinkan itu gitu kan. Dan bagi saya, apa namanya, kalau saya misalkan menjadi Mincominfo atau menjadi bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informasi gitu ya, maka yang akan saya lakukan, saya akan dua hal gitu. Entah akan menangkap si pelakunya ini dengan berbagai cara gitu ya. Ya kita kan cukup canggih, negara kita ini handal lah. Nggak mungkin negara ini kalah sama hacker gitu. Tinggal pemerintahnya, tinggal menterinya, itu paham atau enggak. Tinggal menterinya itu tahu atau enggak bahwa kita punya alat-alat yang canggih gitu. Cuma itu. Yang kedua, kalau kita nggak mau tangkep, kalau kita nggak mau melakukan tindakan yang, apa namanya, sesuai hukum, yang keras gitu ya, ya harus kita ajak diskusi dan, cari tahu gitu, kepada pihak hackernya ini. Karena dia sudah menjual nih, secara online gitu. Jangan-jangan, jangan-jangan, ini sudah ada yang beli gitu. Karena cuma 50 ribu USD, itu cuma sekitar 700-800 juta, ya kecil lah gitu. Untuk data satu Indonesia itu kecil gitu. Dan secara kegunaan, fungsinya, ini luar biasa. Luar biasa berbahaya, atau di sisi lain, sangat-sangat bermanfaat secara politik gitu. Karena kita sudah menjelang 2024. Saya membayangkan, kalau saya punya data ini gitu ya, yang data dijual ini, dan saya punya datanya hari ini, 2024 saya akan tenang-tenang aja gitu. Tinggal blasting SMS ke semua nomor. Selesai. Itu adalah satu cara promosi terbaik, dan paling canggih, yang ada saat ini. Karena semua platform sosial media, nggak ada yang bisa menjangkau, seluruh masyarakat Indonesia, dan secara tepat, satu persatu. Nggak ada gitu. Nggak ada sistem yang secanggih itu. Nah, tapi kalau kita punya data, nomor-nomor ini gitu. Kan kita bisa bikin sistemnya, untuk kirim SMS ke semua nomor gitu ya. Bisa, dan itu mudah saja dilakukan gitu. Ya, banyaklah yang bikin nggak gitu gitu ya. Lawang provider-provider kita juga, kalau kita misalkan punya datanya, bisa saja kita dikirim itu gitu. Jadi, bagi saya ini penting untuk dipelajari, untuk dicari tahu gitu ya, apakah sudah ada yang membeli gitu ya. Kalau sudah ada yang membeli, siapa yang membeli gitu ya. Dan apakah orang-orang yang membeli ini, mau kita aja, apa namanya, berdiskusi atau berbicara, untuk kita ambil datanya kembali, atau ini akan dibiarkan saja, sehingga membuat 2024 nanti, di Pemilu dan Pilpres, itu akan terjadi perang data gitu. Permainan kampanye yang, secara totalitas dan menyuluh, lewat konten-konten spam yang dikirimkan, ke semua nomor masyarakat Indonesia. Karena ini sudah bisa dilakukan gitu. Kalau kita punya datanya, sangat bisa. Aplikasinya itu untuk bikin, kirim SMS secara blasting itu, adalah banyak orang yang bisa bikin gitu. Dan, di luar soal ini, entah kenapa Mincominfo kita, masih belum bergerak, masih belum melakukan tindakan, yang cepat gitu ya. Karena saya, ini kan sudah beberapa hari yang lalu gitu ya. Saya baru baca hari ini, karena saya baru dari luar kota gitu. Jadi, kalau hari ini Mincominfo masih bilang, kita akan selidiki, itu sudah terlambat gitu. Ibarat kereta, sudah ketinggalan kereta gitu. Apalagi sekarang, Mincominfo mengatakan bahwa, kami tidak memegang datanya. Data-data ini, masuk ke provider, ke operator, ke perusahaan-perusahaan, seperti Telkomsel, XL3, dan sebagainya katanya. Jadi kita memang, tidak memegang datanya. Jadi data yang kita terima itu, cuma agregator. Ini kayaknya, biangkeroknya gitu ya. Biangkerok permasalahan, kebocoran, data tuh ini kayaknya. Kok bisa? Data pribadi, yang sangat rahasia, dibuatkan data agregator. Ya data agregator yang saya tahu gitu ya. Jadi mereka ini, misalkan ada perusahaan, Telkomsel, XL3, kemudian yang lain-lain gitu ya, provider ini. Ini kan punya data masing-masing. Nah, Mincominfo, bikin data agregator. Jadi, Mincominfo bisa melihat semua data yang ada di, para provider ini gitu. Jadi mereka harus, kirim data ke Mincominfo. Agregator tuh gimana cara jelasannya gitu ya? Itu kalau kayak website, kita bikin website gitu ya. Terus kemudian, berita-beritanya, kita ambil dari media-media yang lain. Dari Kompas, Detik, Republika, Tempo gitu. Terus kita ambil semua tuh. Tapi kita gak, gak bikin konten, cuma show aja gitu. Kita cuma menampilkan aja. Itu agregator gitu. Nah, kalau Mincominfo sampai bikin yang kayak gini, agregator data di Mincominfo, untuk data-data beribadi, ini terus terang, adalah kesalahan yang sangat-sangat luar biasa, dan diakui, tanpa rasa bersalah gitu. Kok bisa, kok bisa data, data beribadi dibikin data agregator? Gak tau lah, tapi kalau saya jadi menterinya hari ini, hari ini saya akan tetapkan sebagai apa namanya, langkah untuk berkomunikasi atau menangkap sih orang yang membocorkan data ini gitu. Saya akan cari tahu, investigasi, gimana caranya bocor, lalu kamu kemudian, bagaimana cara kamu mengambil gitu, gimana kebocorannya gitu. Karena kebocoran data seperti ini tuh sebetulnya biasa di era sosial media seperti sekarang gitu ya. Di Google juga, misalkan ada data kebocoran Google, lalu kemudian kita lapor ke Google terkait kebocoran datanya, kita bisa dapat uang sebenarnya gitu. Itu yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Nah kalau Mincominfo sekarang datanya bocor gitu, mestinya ya dua itu gitu. Entah mereka mau lakukan proses hukum atau penangkapan secara keras, atau ya ajak kolaborasi, kerjasama, atau bagaimana memperbaiki agar sistemnya jadi lebih baik. Memberikan kompensasi kepada para hackernya ini yang membocorkan data ini gitu. Eh cuma kayaknya karena Mincominfo-nya gak ngerti ini apa yang terjadi, ini apa gitu ya. Apa yang terjadi ini mereka gak ngerti gitu. Jadinya yang muncul adalah komentar-komentar yang sangat-sangat tidak bermanfaat seperti itu. Kasian ya, negara sebesar ini, menterinya kayak gitu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura. Terima kasih sudah menonton.